Kami sama sekali tidak menolak proyek normalisasi Sungai Ciriwun, tidak menolak pendalaman dan pelebaran Sungai Ciriwun. Tetapi kami menolak hanya satu-satunya alternatif itu hanyalah rumah susun sewa seperti di Jatinegara Barat atau Rawabebek. Karena apa? Karena jelas warga yang tadinya merasa setidaknya punya tanah, warga yang punya rumah, tiba-tiba dengan kebijakan katanya untuk memanusiawikan warga, tiba-tiba kami harus cabut dari tempat ini dan menempati rumah sewa selama dua tahun, membayar 300 ribu uang sewa, kemudian masih membayar air, sekitar 100 sampai 300 tergantung token, begitu juga dengan listrik, begitu juga dengan uang keamanan, begitu juga dengan uang parkir, bahkan uang gas. Itu sekitar 700 ribu per bulan. Sementara kalau di sini, warga itu hanya bayar PBB, bayar itu antara 100 sampai 300 ribu per bulan. Nah sekarang warga tidak mau pergi ke Rawabebek, kami mengalami yang namanya penggusuran tidak resmi sudah lama. Jadi yang saya sebut penggusuran resmi itu, yang turun SP1, SP2, SP3 lalu dibongkar paksa, itu penggusuran resmi. Tapi penggusuran tidak resmi itu lebih sistematik. Bentuknya adalah tekanan, rayuan, tapi sekaligus juga politik anu domba. Warga dipecah belah, tiba-tiba ada warga, sesama warga yang membongkar rumah tetangganya, karena mendapat dukungan dari kelurahan, tentu bertengkar. Dan yang lebih parah, sudah mulai terjadi pencabutan material listrik. Bahkan ada yang listriknya di Los, sangat berbahaya mempermainkan. Sebenarnya kalau warga itu kan nggak istilahnya mau menghalang-halangi proyekannya. Yang penting tuntutan warga itu kan karena dulu Pak Coba itu pernah janji di imam bikini rumah susun milik sendiri atau susun nabi. Nah itu tuntutan warga sekarang sampai sidang kelas action itu kan itu mas. Menuntut janji Jokowi dulu. Oh tampaknya udah kesini, begitu udah jadi gubernus, nanti lantik selasa kesini lagi, dia janji sebenarnya dan tuntutan warga. Cuma sekarang kok lupa begitu udah di atas, apalagi dia udah jadi presiden. Sebenarnya walaupun bukan haknya, dia kan lebih kuasa dong. Tolong, tolong dilaksanakan dulu kan waktu kita janji kan berdua kan itu kan bisa sama orang gitu. Tapi buktinya nggak, nggak ada responnya gitu. Maka warga itu masih menuntut. Bukannya warga melawan nggak mau direlokasi. Karena di Rabel itu terlalu jauh dan mematikan ekonomi masyarakat. Kami terus terang percaya diri karena kami punya data-data dan hakim pun menyatakan bahwa data-data kami diterima. Kelas action itu sudah diterima, sudah berlangsung. Saya tidak tahu pandangan para penasihat hukum dari Pemprov DKI yang mengatakan bahwa hukum yang berlaku itu hanya yang sudah inkrah. Jadi kalau belum inkrah, boleh saja digusur. Terserah pandangan hukum seperti itu, boleh saja. Yang menentukan nanti adalah peradilan, hakim yang akan menentukan. Terima kasih telah menonton!